Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah Kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sangat banyak Sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan Untuk berada dalam kebaikan dan mudah-mudahan juga diakhiri dengan kebaikan husnul khotiman Kita hadir di masjid ini dalam rangka untuk Tafakuh Fiddin Autolabul Ilmi Dengan sumbernya Yaitu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kitab Um Datul Ahkam Yang kita pelajari Yang memuat hadis-hadis sohih Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Sehingga Kalau bersepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim Itu disebut dengan mutafakun alaih Jadi tidak diragukan lagi ke sohihannya Tidak perlu dipertanyakan Hadis ini sohih apa tidak Karena sudah sohih Dan itu benar Adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita Ketika mendengar nasihat-nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kewajiban kita adalah mendengar dan mentaati Kewajiban kita adalah mengambil Apa yang diperintahkan Meninggalkan yang dilarang Allah SWT sudah mengingatkan di dalam Al-Quran Surat Al-Khasir ayat yang ketujuh bagian tengah ke akhir Kalau Allah SWT Jadi apa yang datang kepada kalian Dari Rasul maka ambillah Artinya berupa perintah ya kerjakanlah Dan apa saja yang Rasul melarang kalian Maka berhentilah Menjauhlah Nah itu menjadi dalil Kita mempelajari hatis-hatis Nabi Nasihat-nasihat Nabi yang benar Sah dari Nabi untuk kita ambil Untuk kita terima Dan tidak perlu kita ini ragu-ragu Apa yang disampaikan oleh Nabi itu sudah jelas haknya Dan kebenaran atau al-hak itu Bukan dibuat-buat oleh Nabi bukan Tapi datang dari Allah SWT Jadi kebenaran dari Allah Maka janganlah termasuk orang-orang yang ragu-ragu Nah apa yang disampaikan oleh Rasul Hatis-hatis Nabi yang soheh itu adalah kebenaran Yang harus diterima Yang harus diyakini Yang harus diterapkan Yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Tidak perlu kita ini untuk Bimbang Atau goncang Atau ragu-ragu Dalam mengamalkan Hatis atau mengamalkan sunnah yang jelas-jelas Sumbernya dari Nabi SAW Wasalam Kita lanjutkan Babu Faudhili Salatil jamaati Wawujubiha Bab tentang keutamaan Salat berjamaah Dan kewajibannya Wajibnya Salat berjamaah Hadisnya dari Ibnu Umar Namanya Abdullah Ibnu Umar Anak dan bapak Sama-sama sohabat Nabi Sama-sama Mengaji kepada Nabi Sehingga Mendapatkan gelar Radiyallahu anhumah Anna Rasulallahi Bahwasanya Rasulallahu Salallahu alaihi wasalam Kolak Rasulullah bersabda Salatul jamaati Salat berjamaah Itu Afdholu Afdholu Min Salatil Fadhi Lebih utama Afdhol itu Lebih utama Mempunyai nilai Lebih Keutamaannya Lebih baik Al-Fadhi Al-Fadhi Itu maknanya Al-Farti Yaitu sendiri Jadi salat berjamaah Jadi salat berjamaah Itu lebih utama Lebih baik Lebih agung Lebih mulia Daripada salat Sendiri Bisa Bisa Bain Wa'isrina Darujatan Dengan 27 derajat Derajat disini Ini adalah tingkatan Kebaikan Atau tingkatan Pahala Jamah sekalian Dalam Hadis ini Menjelaskan Bahwa Salat itu Merupakan Kewajiban Yang harus Ditunaikan Oleh setiap Muslim Sehari Semalam Lima Waktu Jadi Tidak boleh Bolong-bolong Atau Tidak boleh Kadang-kadang Atau Dibuat Kober-koberan Karena Terus terang Saja Di tengah-tengah Kita Masyarakat Kita Muslim Ini Ada yang Salatnya Itu Bolong-bolong Gitu Terus Angger-anggeran Kurang Mementing-mentingkan Kewajiban Salat Tidak Diutamakan Salatnya Ini Diremehkan Salatnya Padahal Salat ini Perkara Yang sangat Urgen Sekali Yang nantinya Dalam Urusan Ibadah Itu Pertama Kali Yang akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Awalu Mayu Hasabu Yaumal Qiyamah Asolah Pertama Kali Yang dihisap Nanti Pada hari Kiamat Kata Ulama Itu Bila Ibadah Dalam Urusan Ibadah Itu Adalah Salatnya Kalau Salatnya Bolong-bolong Kalau Salatnya Gerang-gerang Berat Nanti Pertanggungjawaban Di hadapan Allah Ta'ala Karena Salat itu Sudah Menjadi Hukum Wajib Fardu Ain Bukan Fardu Kifai Kifai Fardu Ain Bagi Setiap Muslim Yang Mukallaf Mumayis Wajib Menunaikan Salat Dan Itu Adalah Tanda Iman Tanda Orang Itu Mu'min Tanda Orang Itu Muslim Salat Nah Kalau Orang Muslim Mu'min Tapi Tidak Salat Sama Dengan Orang Kafir Orang Kafir Tidak Salat Orang Islam Tidak Salat Sama Dengan Orang Kafir Berarti Bukan Orang Yang Beriman Walaupun Mengaku Sebagai Orang Yang Beriman Kenapa Demikian Karena Rasulullah Sallallahu Wa'ali Wasallam Mengatakan Al-Ahdul Lazi Bainana Wabainahum As-Solat Yang Membedakan Antara Kita Orang Orang Islam Dengan Mereka Orang Orang Tidak Beriman Orang Orang Kafir Yang Menjadi Pembeda Itu Adalah As-Solat Itu Salat Jadi Jelas Siapa Yang Meninggalkan Sholat Dengan Unsur Kesengajaan Maka Dia Telah Kafir Terang Terangan Nah Oleh Karena Itu Sholat Ini Perkara Yang Sangat Penting Sekali Untuk Kita Perhatikan Kita Berusaha Untuk Mendapatkan Nilai Keutamaan Nilai Kebaikan Kebaikan Di Dalam Kita Menjalankan Sholat Dan Sholat Itu Innal Mushali Orangnya Orang Yang Sholat Itu Yuna Jir Bahu Orang Yang Sholat Itu Dia Berdialog Berkomunikasi Berhubungan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Berlikir Dengan Membaca Al-Quran Dengan Berdoa Dan Yang Diajarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasallam Oleh Karena Itu Kita Berusaha Bagaimana Sholat Kita Itu Menjadi Kebaikan Yang Akan Kita Dapatkan Nanti Di akhir Jadi Perlu Perbaiki Terus Kita Perbaiki Niat Kita Perbaiki Keikhlasan Kita Perbaiki Gerakan Gerakan Sholat Kita Bacaan Bacaan Kita Tawaduk Nya Tumak Ninah Khusuk Nya Kita Di dalam Sholat Dan Di dalam Hadis Yang Kita Pelajari Ini Pertama Kali Dijadikan Sebagai Dalil Tentang Keutamaan Sholat Khususnya Berjamaah Makanya Rasulullah S.A.W. Menerangkan Fadlu Sholat Ma'al Jamaah Jadi Tentang Keutamaan Sholat Berjamaah Ya Sholat Berjamaah Itu Lebih utama Lebih baik Daripada Sholat Sendiri Lebih baik Di sini Para Ulama Menjelaskan Ada Beberapa Pengertian Lebih Baik Itu Lebih Baik Pahalanya Jadi Pahala Sholat Itu Lebih Baik Daripada Sholat Sendiri Dengan Kelipatan 25 Atau 27 Derajat Kebaikan Yang Kedua Lebih Baik Sholat 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 Berjamaah Satu Kali Berjamaah Lebih Baik Daripada Sholat 25 27 Kali Sholat Dilakukan Sendiri Jadi Yang berjamaah Itu Mendapatkan Nilai Lebih Daripada Dilakukan Sholat Itu Dengan Sendiri Sendiri Dan Hadis Hadis Ini Juga Menerangkan Kilatu Sawabi Sholat Til Fauddi Awil Mun Faridi Jadi Menunjukkan Kurangnya Nilai Pahala Atau Tidak Sempurnanya Pahala Yang Dikerjakan Dengan Sholat Sendiri Bandingannya Kalau sholat Sendiri Itu Pahalanya Satu Kalau sholat Berjamaah Itu Pahalanya Dua puluh Tujuh Derajat Kebaikan Jadi Antara Satu Dengan Dua puluh Tujuh Antara Satu Dengan Dua puluh Lima Di dalam Hatis Yang lain Bih Khomsi Wa Isrin Aubi Sabe'i Wa Isrin Dua puluh Atau Dua puluh Tujuh Kebaikan Jadi Sama-sama Baik Tapi Yang Lebih Baik Ini Yang Nilainya Berjamaah Ibaratnya Kalau kita Logikakan Secara Dohir Antara Uang Seribu Dengan Uang Dua puluh Lima Ribu Antara Sepuluh Ribu Dengan Lima Puluh Ribu Orang Yang Akal Nalarnya Sehat Pilih Punti Pak Bu Kulon Jenengan Ngaji Oleh Sangu Sepuluh Ngaji Oleh Sangu Saket Pilih Punti Logika Berpikir Pilih Punti Kita Ya tentunya Lebih Memilih Yang Lebih Banyak Itu Sudah Tabiat Manusia Nah Bandingannya Juga Demikian Dalam Nilai Kebaikan Kebaikan Yang Berlebih Kebaikan Yang Mendapatkan Keutamaan Lebih Banyak Itu Yang Terbaik Untuk Dikerjakan Sehingga Para sahabat Itu Berusaha Untuk Tidak Telat Sholat Berjamaah Itu Para sahabat Dan Kesibukan Kesibukan Dunia Mereka Juga Tidak Membuat Mereka Terlambat Dalam Menunekan Sholat Berjamaah Itu Para sahabat Sampai Dipuji Oleh Allah Di dalam Al-Quran Tentang Para sahabat Ini Latul Hihim Tidak Membuat Lalai Mereka Tijaratun Perdagangan Mereka Tijaratuhum Usaha Usaha Mereka Pekerjaan Mereka Itu Tidak Melelekan Mereka Dari Mengingat Allah Dari Toat Kepada Allah Menurut Asbab Nuzulnya Ayat Itu Dari Sholat Waktunya Sholat Mereka Yang berada Di sawah Berhenti Dari Pekerjaan Sawahnya Mendatangi Sholat Berjamaah Mereka Yang berada Di Pasar Pasar Berhenti Aktivitas Pasarnya Untuk Mendatangi Sholat Berjamaah Mereka Yang Bekerja Sebagai Pegawai Berhenti Semuanya Ketika Dikumandangkan Adan Oleh Bilal Bin Rabah Semuanya Berbondong Mendatangi Masjid Nabawi Untuk Melakukan Sholat Berjamaah Bersama Dengan Nabi Sallallahu Alehi Wasallam Itu Kalau Para Sahabat Sehingga Mereka Mendapatkan Gelar Radiyallahu Anhum War Radu Anhu Kalau kita Bertanya Kita Bagaimana Pak Bu Kita Bagaimana Waktu Dengar Adan Kita Sibuk Waktu Kita Dengar Adan Kita Masih Ditegal Di Sawah Dengar Adan Kita Masih Berdagang Dengan Adan Kita Ini Bukan Menjadi Musafir Bahkan Sudah Didengungkan Assolatu Khairum Minan Naum Di Waktu Subuh Itu Ditambah Seperti Itu Assolatu Khairum Minan Naum Yang Adan Yang Jadi Imam Yang Adan Yang Jadi Makmum Karena Kebanyakan Masih Tidur Di Rumah Masing-masing Masjidnya Sepi Masjidnya Kosong Nah Ini Memberikan Motivasi Kepada Kita Sholat Berjamaah Lebih Utama Lebih Baik Daripada Kita Sholat Sendiri Kalau Di Dalam Sholat Berjamaah Itu Ada Kurang Khusuknya Kita Kurang Konsentrasinya Kita Pikiran Kita Perasaan Kita Hati Kita Atau Tidak Sempurnanya Di Dalam Sholat Kita Tetapi Kita Melakukan Sholat Itu Dengan Berjamaah Itu Sudah Dijamin Al Imam Sudah Ada Jaminannya Imam Sudah Menjadi Penjamin Kalau Imamnya Baik Makmunya Juga Baik Imamnya Tidak Baik Imamnya Baik Imamnya Saja Yang Tidak Tidak Baik Tapi Mendapatkan Nilai Keutamaan Main Di Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Al Imam Dominun Imam Itu Menjadi Borok Nah Ini Enaknya Menjadi Makmum Jadi Kalau Kita Berjamaah Itu Mendapatkan Rut Pahala Mendapatkan Nilai Pahala Itu Sempurna 25 Atau 27 Derajat Kebaikan Lebih Baik Lebih Utama Lebih Mendapatkan Nilai Di Hadapan Allah Ketika Kita Melakukan Sholat Dengan Berjamaah Oleh Karena Itu Ada Seruan Ada Azan Tujuannya Apa Untuk Mengumpulkan Kita Agar Mendatangi Sholat Dengan Berjamaah Makanya Azan Yang disebut Azan Itu Al-Azan Itu Adalah Iqlamun Bidufu Lilwakat Yang Kedua Azan Itu Adalah Iqlamun Awdi Ayatun Lihuduri Sholat Til Jamaah Jadi Azan Itu Adalah Pengumuman Sudah Masuk Waktu Sholat Dan Azan Itu Adalah Panggilan Seruan Lihuduri Sholat Til Jamaah Supaya Kau Muslimin Itu Hadir Sholat Berjamaah Bahkan Ada Satu Waktu Kita Malah Disuruh Sholat Sendiri Di Rumah Atau Sholat Berjamaah Di rumah Tidak Sholat Di masjid Mu'adhinya Itu Yang Menyuruh Malahan Saluh Saluh Fibu Yutikum Saluh Fibu Yutikum Atau As-salatu Firrihan As-salatu Firrihan nah itu seruan ruksoh boleh sholat di rumah kalau ada yang memanggil muadhinnya ini yang muadhin ini memanggil panggilannya adalah hayalah sholat itu ajakan apa artinya hayalah sholat ayo kan diajak ayo sholat kalau tidak ada udur syar'i budal mendatangi masjid untuk sholat berjamaah oleh karena itu di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan supaya kita termotivasi kita semangat melakukan sholat berjamaah kalau kita tahu pahala yang dibentangkan oleh Allah mendatangi sholat berjamaah walaupun walaupun kita ini sakit harus dipapa harus digendong harus digonceng tetap akan datang kalau tahu pahalanya persoalannya memang pahala sholat berjamaah itu tidak ditampakkan di dunia ini hanya disampaikan di janjikan di janjikan oleh rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam andai kata pahalanya itu terlihat semua orang pasti datang untuk sholat berjamaah agar mendapatkan pahalanya walaupun apapun keadaannya yang tidak bisa berjalan misalnya berjalan dengan pantatnya dia akan berjalan dengan pantatnya itu kalau tahu pahalanya seperti di dalam hadis yang lain rasulullah sallallahu alaihi wa sallal mengatakan kalau mereka tahu pahala sholat isa berjamaah sholat subuh berjamaah ini saya mereka mendatangi keduanya walaupun itu dengan merangkak atau ngelesot nah dalam hatis yang pertama ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik lebih bernilai, lebih baik lebih utama dibanding dengan sholat sendiri yang kedua sholat sendiri itu memungkinkan berkurang nilai kesempurnaan pahala karena sholat sendiri pahalanya satu derajatnya satu itu kalau sempurna niat tujuannya ikhlasnya, bacaannya, kusuknya kemudian tawaduknya tumak ninahnya kadang-kadang kita tidak sholat sendiri ke susu dan cepat mari dan haki-haki sholatnya cepat-cepat makanya kalau kita sholat berjamaah ataupun sholat sendiri dalam satu keadaan tertentu bagaimana kita bisa merasakan nikmat indahnya sholat karena itu adalah pelipur lara Rasulullah itu disenangkan hatinya itu dengan sholat ada kesusahan hatinya ada kegundahan hati jadi ada sedih susah ada masalah berat Rasulullah itu melakukan sholat dua rokaat menghadap berdialog minta berdoa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat sholat apa sholat rokaat niat sholat karena Allah tidak perlu karena tidak disebutkan Nabi waktu ada masalah sholat ya sholat mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini hadis juga menunjukkan al-farqul kabir fithawab baina sholatail jama'ah wal-infirot menunjukkan perbedaan yang sangat besar dalam urusan kebaikan atau pahala antara dua sholat yaitu sholat berjamaah atau sholat sendiri nah kalau disebutkan oleh Nabi sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri maka kita seharusnya pilih yang lebih baik kalau ada yang baik tapi ada yang lebih baik pilih budi sama-sama baik tapi yang satu lebih baik lebih bermanfaat lebih berkah secara otomatis kita memilih yang lebih nilainya walaupun juga sah sholat sendiri sholat sendiri ini hadis yang pertama kemudian hadis yang kedua sholatnya seseorang dalam berjamaah itu dilipat ganda ala sholatihi daripada sholatnya fi baytihi di dalam rumahnya wafi sukihi dan di dalam pasarnya khomsan wa isrin 25 dikfan kelipatan wa dalika dan itu jadi keutamaan itu akan didapat 25 derajat itu kebaikan itu maksudnya dalika anahu bahwasanya idha tawa doa ketika dia itu berwudu jadi sempurna pahalanya ketika dia itu berwudu berwudunya di rumah di rumah berwudunya di rumah kemudian membaguskan wudunya jadi wudunya dibagus-baguskan wudunya disempurnakan sesuai dengan sunnah yang diajarkan sumah kemudian korajak ilal masjidi keluar menuju masjid jadi wudunya di rumah itu yang lebih utama daripada wudu di masjid di masjid disediakan tempat wudu itu jaga ini batal tapi yang lebih utama wudunya di rumah dulu layuh rijuhu tidak mengeluarkan dia ilah sholat kecuali untuk sholat dia tidak keluar menuju masjid itu kecuali untuk sholat karena memang waktunya sholat apa itu sholat maghrib sholat isya subuh duhur asar dia tidak keluar dari rumah ke masjid kecuali memang ada panggilan dari Allah untuk sholat maka lam yahtu khutwatan dia tidak melangkah dengan satu langkah kaki kecuali diangkat atau ditinggikan untuknya biha dengan sebab langkahan kaki itu darojatun satu derajat jadi diangkat derajatnya mendapatkan nilai kebaikan langkahan kaki langkahan kaki yang satu lama langkanya berapa kali berkali-kali langkahan mendapatkan derajat yang banyak wahut wahut anhu biha khoti atun wahut to dan dihapuskan anhu darinya biha dengan sebab langkah kakinya itu khoti atun satu kesalahan jadi kalau kita keluar dari rumah kita melangkah satu kanan satu kiri berapa langkah nah kaki yang kanan melangkah kaki kiri melangkah masing-masing itu mendapatkan keutamaan dosanya kesalahannya itu dihapuskan kemudian ditambahi dengan tambahan derajat kebaikan kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar kalau dosa-dosa besar itu nanti ditebus dengan taubatan nasuhah kalau dosa-dosa kecil nah ini salah satu keutamanya wudhu dari rumah melangkah kaki menuju masjid untuk ibadah langkah kaki itu menambahi derajat kebaikan kemudian yang satu menghapuskan kesalahan atau dosa nah ketika sudah sampai di masjid fa'idah sholat maka ketika dia sudah sholat sudah selesai sholatnya sholat ke masjid ya sholat apa itu sholat sunnah takhiatul masjid atau sholat maghrib berjamaah nonton dia tetap berada di situ lam tazal al-malaikat tidak henti-hentinya para malaikat tusalli alaihi mendoakan kepadanya madama selama fimu sholahu berada di tempat sholatnya jadi selama berada di tempat sholat dia duduk di situ apalagi habis sholat ngaji ngaji duduk selama tidak hadas tidak bercakap ngobrol ngalor ngidul dalam hati malam yudis selama tidak bercakap dengan ucapan-ucapan min maksiatin min mungkarin ucapan kemaksiatan ngobrol ngalor ngidul tidak ada manfaatnya lagu sia-sia selama dia berada di tempat sholatnya di masjidnya itu didoakan oleh para malaikat Allahumma sholli alaihi ya Allah Allahumma sholli alaihi ya Allah selamatkan dia ya Allah selamatkan atasnya Allahumma Allahumma firlahu Allahumma Allahumma rahamhu ya Allah selamatkanlah dia ya Allah ampunilah dia ya Allah rahmatilah dia itu doanya malaikat dan tidak henti-hentinya salah satu kalian berada dalam sholat selama dia itu menunggu sholat ini ada tambahan di dalam hadis yang lain bunyinya seperti tadi kalau dalam kitab tadi sami walayazalufi sholatin mantadoros sholat jadi tidak henti-hentinya dihitung mendapatkan pahala sholat meskipun dia itu menunggu waktu datangnya sholat berikutnya bapak ibu kaum muslimin rahimah dalam hadis yang kedua ini sholat itu merupakan imaduddin sholat itu tiangnya agama sehingga orang yang meninggalkan sholat dia telah menghancurkan agama dirinya dan ini termasuk ruknul islam ar-rokin sholat itu ruknul islam ar-rokin sholat itu adalah rukun islam yang kuat yang tetap sehingga sholat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sampai kapan sampai hatta yak tianal yakin aw hatta yak tiakal yakin sampai kematian datang dalam keadaan bagaimanapun sholat wajib dikerjakan makanya rasulullah salam mengingatkan sholiko iman sholatlah dengan berdiri kalau mampu jadi sholatlah dengan berdiri kalau tidak mampu ya dengan duduk tidak mampu dengan berbaring tidak mampu dengan tidur pakai isarat sholat tetap jadi kewajiban jangan kita anggar-anggar ini kober sholat longgar sholat jadi tidak merasa penting dengan sholat padahal itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalau sudah meninggal dunian keluarganya ini mesti jangan tolong monggo disolati disolati gitu monggo disolati masih masih tidak tahu sholat disolati padahal sholat itu kewajiban makanya sholat itu tidak boleh kita tinggalkan kita ajari anak-anak kita keluarga kita kerabat kita kita yang ngaji ini kita berdoa kepada Allah ya Allah jadikan kami ini keluarga yang ahli sholat menegakkan sholat ya Allah karena ada mungkin sebagian dari kita kita orang tua sholat istri tidak sholat kita orang tua bapak ibu sholat anaknya tidak sholat malah disuruh sholat urusannya dewi-dwi urusanmu sholat urus ibadah karpe dewi seperti itu naudhubillah min syaridhali nah oleh karena itu Rasulullah itu memotivasi kepada kita untuk menyegerakan bersegera untuk mendatangi sholat ketika sudah dikumandangkan adhan pun subih ya asal usul pun nanti sampai akan sian terlepas bagaimana kita mengumumum bagaimana kaum muslimin berkumpul di masjid di tempat untuk sholat berjamaah itu para sahabat punya ide punya usulan usulan ada yang mengusulkan kumpulkan kayu bakar dibakar nyala api besar asapnya membumbung ke langit sehingga setiap waktu sholat dilihat oh itu ada asap besar itu waktunya sholat berjamaah kemudian ada yang punya usul usulnya gini aja kita bikin lonceng waktu-waktunya sholat kita tabuh beduk jadi lonceng atau beduk atau kentong tabuh itu sudah ada usulan dari sahabat dulu jadi jaman beduk atau kentongan atau lonceng jaman api sudah ada usulan seperti itu jadi banyak usulan usulan itu dibantah oleh para sahabat yang lain oh eh tidak bisa begitu kalau nanti pakai api itu menyerupai orang-orang majusi kalau itu nanti pakai beduk kentong atau lonceng menyerupai orang-orang nasroni akhirnya disariatkanlah agan pada waktu-waktu sholat nah ketika sudah ditetapkan syariat adhan waktu-waktu sholat itu yang diusulkan para sahabat semuanya ditinggalkan tidak pakai lonceng tidak pakai beduk tidak pakai kentong tidak pakai nyumut-nyumut bakar-bakar asap membumbung tidak cukup dengan adhan nah sehingga apa ketika Bilal bin Robah ketika Mu'adzin Rasulillah saya salah mengumandangkan adhan itulah seruan panggilan ajakan kaum muslimin untuk mendatangi bersegera datang ke masjid untuk sholat berjamaah kecuali kalau ada udur kalau ada udur nah kemudian di dalam hadis yang kedua ini juga kita mendapatkan penjelasan bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat di rumah atau sholat di pasar yang dalam tanda kutip pasar disitu yang bukan pasar yang disitu ada masjid untuk berkumpul ya pasar-pasar yang disitu digunakan untuk berdagang disitu ada dibuatkan sholat sendiri para penghuni pasar sholat nilai keutamaannya sholat di masjid di jami yang biasa berkumpul kaum muslimin itu lebih utama lebih baik daripada sholat di rumah atau daripada sholat di pasar nah kelipatannya sempurna 25 kalau dalam hadis ini kalau di sebelumnya 27 derajat jadi artinya sempurna kebaikannya dan itu nanti akan diberikan oleh Allah pahalanya ketika sudah berada di akhirat lah bagaimana untuk bisa mendapatkan nilai kebaikan yang sempurna kita melakukan sholat berjamaah itu di rumah kita wudhu terlebih dahulu sempurnakan wudhu sesuai dengan sunnah yang diasarkan oleh nabi kemudian pergi ke masjid setiap langkah kaki kita itu mendapatkan keutamaan keutamaan kebaikan dihapuskan kesalahan ditambah dirajat kebaikan makanya yang lebih utama jalan kaki yang lebih utama cuman yang jauh bagaimana kalau mau jalan kaki pahalanya lebih banyak sekarang ini kan sudah ada kendaraan hitungannya bagaimana yang jelas kita mendatangi menghadiri sholat berjamaah itu nilainya sangat besar dihadapan Allah oleh karena itu sholat itu afdolul ibadah sholat itu paling utamanya ibadah bahkan kalau kita mengikuti dan mengamalkan hati sini kita sudah berada di dalam masjid kemudian kita berdiam diri di dalam masjid menunggu sholat berikutnya masa penungguan kita atau kita datang ke masjid sholat sunnah takhyatul masjid kemudian kita menunggu ditegakkannya sholat ber jamaah masa penungguan ini dihitung pahala sholat diganjar loh masuk batun purun makanya para sahabat berebut 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 berada di depan kalau kita berebut berada di belakang kalau kita adhan padahal kalau kita dengar adhan segera sebelum adhan sudah siap-siap adhan sudah siap-siap datang ke masjid sholat mendapatkan keutamaan sempurna tapi yang terjadi di tengah-tengah kita masyarakat islam ini ada 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 akhirnya buddha masjid pun ketinggalan sholat berjamaah padahal kalau kita mau mendatangi masjid lebih depan lebih utama di depan bersoh berjamaah di depan itu sholat yang berada di depan itu mempunyai keutamaan bahkan sholat bersama dengan imam berjamaah di permulaan imam takbir lalu kita takbir itu akan mendapatkan kesempurnaan nilai kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian juga di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran nilai lebih kita mengerjakan sunnah nabi ini adalah kita diduakan oleh para malaikat diduakan apa diduakan ampunan dan rahmat jadi kita sendiri datang ke masjid kita sholat kita berjamaah itu ada keutamaan ditambahi dengan keutamaan keutamaan yang lain yaitu diduakan oleh para malaikat Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi Allahumma fir lahu Allahumma hamhu ada tiga doa kita boleh meniru apa yang dilakukan malaikat ini ketika kita ini mendoakan kepada saudara kita Allahumma sholli alaihi boleh Allahumma fir lahu Allahumma hamhu itu boleh karena dicontohkan oleh para malaikat ini ya Allah selamatkan lah dia ya Allah Allahumma sholli alaihi atau kita diberi sesuatu oleh saudara kita ini kita doakan kebaikan jazakum Allahumma sholli alaihi jadi Allahumma sholli alaihi tidak hanya kepada rasulillah sallallahu assalam tapi juga kepada yang lainnya malaikat mendoakan kepada orang yang mendatangi sholat berjamaah ini Allahumma sholli alaihi Allahumma fir lahu ya Allah ampunilah dia ya Allah Allahum marham ya Allah rahmatilah dia ampunan dan rahmat itulah yang dibutuhkan nanti ketika kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu muslimin rahimah ya namanya ampunan itu dosa-dosa yang pernah kita yang pernah diperbuat itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu berarti mendapatkan mahlukiroh dari Allah ta'ala jadi ketika salah dosa aib cacat nanti diakhir di hapuskan dimaafkan dihilangkan oleh Allah berarti mendapatkan mahlukiroh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah yang didoakan oleh para malaikat yang kedua rahmat rahmat itu idha fatur rahmat jadi didoakan oleh malaikat ya Allah marhamu ya Allah rahmatilah dia supaya apa kita atau orang yang didoakan oleh malaikat itu supaya mendapatkan belas kasih dari Allah secara terus-menerus berkelanjutan termasuk di dalam hadis itu orang masuk surga bukan karena amal solehnya tapi orang masuk surga karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka malaikat mendoakan pertama salawat yang kedua melkiroh kemudian yang ketiga adalah rahmat dan doanya malaikat itu mustajabah nah karena ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita harus berusaha untuk apa berusaha untuk membuat paradigma mindset kita harus kita ubah seruan dari Allah panggilan dari Allah itu lebih utama untuk kita datangi sholat berjamaah kalau kita tidak ada udur supaya kita hadiri mengocupi dipraktikakan kita mulai dari diri kita keluarga kita setiap kali adhan dikumandangkan keluar dari rumahnya masing-masing menuju masjid masjidnya makmur 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 semaranya kaum muslimin nikwaya sholat jumat utawi sholat idul fitri dan adhan padahal sesungguhnya bukti iman orang yang berislam orang yang islam itu ketika dikumandangkan adhan datang ke masjid sholat berjamaah karena itu adalah kewajiban dirinya bainahu wabainallah antara dirinya dengan Allah subhanahu wata'ala bapak ibu muslimin rahimakullah mudah-mudahan dua hadis yang kita pelajari ini menjadi motivasi penyemangat dan manfaat aku lukuli hada wa astagfirullah halih walaikum walhamdulillah rabbil alamin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati